Hai baik terima kasih atas waktu yang diberikan saya akan berikan materi tentang bagaimana cara membuat akun Google Schooler jadi akun Google Schooler itu dibuat untuk untuk apa gitu ya jadi kita coba saya akan share screen oke jadi yang pertama ini akun Google Schooler ini beberapa manfaat atau beberapa fitur yang bisa kita lakukan atau bisa kita manfaatkan di Google Schooler yang pertama adalah Google Schooler itu bisa untuk mencari referensi jadi kita akan dengan mudah untuk mencari referensi itu dari Google Schooler karena Google Schooler dia akan merangkum publikasi ilmiah publikasi-publikasi baik itu dari jurnal online repository maupun buku-buku digital itu dengan mudah kita dapatkan di Google Schooler makanya kalau misalnya ada mahasiswa yang bilang kami kekurangan referensi itu kayaknya tidak bisa diterima alasannya Kenapa cukup gampang untuk mencari referensi itu tinggal klik Google Schooler tinggal tulis apa namanya materinya udah langsung ketemu disitu banyak sekali ribuan bahkan jutaan referensi yang bisa kita dapatkan di Google Schooler ya jadi ini yang pertama untuk referensi kemudian yang kedua di Google Schooler itu kita bisa melihat rekap citasi jadi tulisan yang kalian publikasikan di jurnal itu nanti akan apabila dikutip oleh orang lain itu akan terlihat ya mungkin nanti di materi belakang nanti akan ada contoh-contohnya ya kemudian yang berikutnya adalah bisa melihat jumlah citasi setiap artikel jadi artikel dipublikasikan itu sudah disitasi berapa kali gitu oke yang ketiga adalah untuk rekap publikasi jadi berapa banyak artikel yang sudah kalian publikasikan itu bisa dilihat di Google Schooler tentunya nanti ada cara untuk klaim artikel ya jadi setelah pabris kemudian klaim artikel baru nanti bisa dilihat baik itu dari jurnal online maupun bisa berupa dari skripsi tesis disertasi kalian nanti dan bisa juga dari buku-buku digital ya buku-buku online kemudian yang keempat dengan akun Google Schooler itu kita bisa melihat kecendekiawan seseorang kecendekiawanan seseorang kurangnya oke jadi apabila misalnya kita mempunyai mempunyai dosen kemudian kita pengen lihat dosen itu ahli di bidang apa sih cukup pergi ke Google Schooler kemudian ketik nama beliau di pencarian Google Schooler nanti akan kelihatan beliau nulis apa saja kemudian apa namanya sudah disitasi berapa saja jadi ini bisa dilihat dengan apa namanya Google Schooler jadi ini empat diantara manfaat yang sangat besar yang kita peroleh dari Google Schooler makanya kalian nanti jadi setiap mahasiswa ini wajib mempunyai akun Google Schooler nah berikutnya adalah apa sih syarat-syarat membuat akun Google Schooler syaratnya cukup mudah jadi Google ini banyak memberikan fitur-fitur gratis ya kepada kita cuma tahu apa enggak gitu aja tahu atau enggak gitu aja jadi kenapa kalian belum punya Google Schooler karena enggak tahu gitu ya jadi karena melihat manfaat yang ini tadi harusnya kalian tergugah untuk membuat akun Google Schooler dan sayangnya seharusnya ini diketahui sejak semester 1 sehingga cara mencari referensi itu cukup mudah tapi ya karena mungkin ini di akhir mungkin nanti akan bisa kalian pakai waktu ke S2 atau S3 nanti oke eh syarat membuat akun Google Schooler yang pertama kalian harus mempunyai email email Google Schooler email Google maksudnya jadi misalnya email at gmail.com jadi ini wajib dimiliki kemudian yang kedua adalah email institusi untuk verifikasi jadi misalnya kalau di UP ini email institusinya saya tuliskan ya itu misalnya Mufarizuddin at Universitas Pahlawan AC ID jadi seperti ini email institusi yang bisa ini nanti akan bisa didapatkan ketika pihak kampus nanti akan membuatkan jadi kemungkinan nanti akan dibuatkan agar kalian nanti punya email institusi yang afiliasinya nanti ke Universitas Pahlawan oke ini email institusi ini juga wajib dimiliki dan caranya gampang ya baik yang berikutnya adalah kalian wajib mempunyai artikel online untuk dapat membuat akun Google Schooler tapi jangan khawatir walaupun ini wajib tapi Anda bisa mengakalinya maksudnya kita klaim dulu akun apa artikel orang lain kemudian nanti setelah akunnya jadi kita hapus jadi ini bisa diakali kemudian yang berikutnya adalah foto profil ini wajib ya foto profil dan pilihlah foto profil yang resmi ya resmi ya jadi biar nanti terlihat ke cendekiawanannya ya oke baik kemudian yang berikutnya adalah profil publik jadi profil yang dibuat itu berupa profil yang bisa diakses oleh banyak orang sehingga ketika dicari itu akan ketemu oke berikutnya yang kelima adalah update artikel oke ini syarat-syaratnya saya kira cukup mudah ya berikutnya ini adalah tahap-tahap pembuatan akun Google Schooler jadi ini nanti PowerPoint ini akan saya bagikan tapi di di webinar ini kita akan praktek ya praktek saya akan membuatkan satu akun Google Schooler mahasiswa yang nanti bisa kalian contoh untuk membuat akun-akun kalian oke saya pindah share screen ke kemana nah sebentar oh kesini oke jadi ini caranya cukup gampang jadi cukup ketik cendekia cendekia di Google di Google kemudian klik Google cendekia kemudian setelah ini klik profil saya ya karena ini sudah masuk ke email ini email resmi yati tambusai ini ini sudah masuk ke email sehingga tampilnya seperti ini jika belum nanti kalian akan diminta untuk masuk ya jadi jadi nanti asalkan kalian ingat apa namanya harus ingat ya emailnya apa passwordnya apa gitu dan biasanya kesulitannya itu terjadi ketika kalian membuat email itu terverifikasi dengan HP jadi ketika masuk masuk email itu harus di sampingnya ada HP kemudian klik ya kemudian klik nomor berapa biasanya seperti itu itu sebenarnya untuk keamanan tapi kalau misalnya apa namanya agak ribet juga sih kalau misalnya diaktifkan gitu ya jadi kalau rekomendasi saya sih nggak usah diaktifkan oke oke kemudian klik eh tulis nama jadi karena ini namanya terdiri terdiri dari first name dan last name jadi namanya misalnya rusmi yati ninggolan ya misalnya ini ini kemudian afiliasinya ditulis Universitas Pahlawan Tuan Tuan Kutang Busai kemudian email verifikasinya adalah rusmi yati at Universitas Pahlawan CID jadi kalau misalnya ini nanti belum belum punya nanti silahkan koordinasi dengan ketua prodi nanti ketua prodi koordinasi dengan pihak buskom untuk dibuatkan email institusi nah kemudian bidang minat ini dituliskan sesuai sesuai dengan prodi kalian atau sesuai dengan bidang bidang minat kalian kemudian untuk beranda diisi dengan karena belum punya website pribadi silahkan dituliskan aja website kampus http titik 2 slash slash Universitas Pahlawan.ac.id setelah ini selesai baru kemudian klik berikutnya nah ini dia yang tadi saya katakan kita harus punya artikel online ya tapi kalau misalnya belum punya ini bisa kita akali jadi misalnya ini kita pilih artikel yang sedikit aja ya 4 artikel ini kita pilih satu misalnya effect of education kita pilih satu artikel kemudian klik lanjutkan nah ini nah kemudian pada update terkait artikel ini yang perlu diperhatikan buat saja kirim update melalui email atau ditinjau ya pilih yang ini jangan pilih yang terapkan update secara otomatis kenapa karena kalau nanti ada artikel orang lain yang namanya sama dengan nama kita itu otomatis akan masuk ke akun kita otomatis akan masuk terklaim sehingga kalau itu dilakukan kok punya orang lain ada di tempat saya ya sehingga ini yang perlu diperhatikan klik kirim update melalui email atau ditinjau kemudian yang berikutnya jadikan profil saya sebagai umum ini maksudnya dari saya bilang ini nanti memungkinkan kita profil kita diakses oleh orang lain atau bisa ditemukan di pencarian Google Scholar habis itu klik selesai maka selesailah proses pembuatan apa namanya akun ini kemudian nanti kalau sudah punya email yang tadi klik verifikasi ini verifikasi jadi verifikasi untuk menuliskan email institusi kemudian nanti akan masuk ke email institusi tersebut di email verifikasi nanti tinggal klik verifikasi otomatis akun Google Scholar ini akan terverifikasi kemudian ini tambahkan foto agar apa namanya profil Google Scholar ini sudah ada fotonya Oke jadi ini kemudian untuk apa namanya Oh ya satu lagi akun ini kan mempunyai satu artikel yang bukan milik bukan milik resmiati ya jadi ini dihapus barangkali nanti mahasiswa kan mungkin belum punya artikel sama sekali ya jadi nanti pastinya akan kosong seperti ini untuk melihat akun url akun ya jadi untuk melihat url akun klik disini kemudian profil saya inilah akun profil Google Scholar kalian karena di webinar ini nanti ada daftar hadir dan daftar hadir ini meminta kalian untuk mengikut sertakan link ini untuk dilampirkan di di apa namanya di formulir daftar hadir jadi klik ini untuk membuktikan bahwa kalian sudah melakukan upaya untuk membuat akun Google Scholar selamat menikmati selamat menikmati